Saffirah Zahrin Febrina atau IFE Korban Erupsi Gunung Marapi dimakamkan hari ini, Senin, 18 Desember 2023. Sebelumnya IFE menghembuskan nafas terakhirnya di RSUPM Jamil Padang setelah menjalani perawatan intensif akibat luka bakar yang dideritanya. Minggu, 17 Desember 2023, pukul 17.25 waktu Indonesia Barat. Rumah duka IFE beralamat di Jalan Sirsak II, Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Pantauan tribunpadang.com terlihat masyarakat sekitar ramai pergi melayat ke rumah Saffirah Zahrin Febrina. Selain itu juga terdapat mahasiswa atau teman-teman kuliahnya datang melihat proses pemakamannya. Wali kota Padang, Henry Seta juga menyempatkan hadir ke rumah duka untuk mengantarkan jenazah korban ke tempat peristirahatannya. Terlihat hadir juga perwakilan dari pihak Politeknik Negeri Padang hadir di rumah duka yang sedang berlangsung proses pelepasan jenazah pada pukul 9.35 waktu Indonesia Barat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.